Akhirnya damai. Perseteruan Dewi Persik dengan Ketua RT di lingkungannya berangsur reda. Terbaru, Dewi Persik memilih tak memperpanjang masalah setelah melihat permintaan maaf dari Ketua RT soal kisruh kurban sapi di momen idul adha. Ia bahkan siap menyambangi rumah Ketua RT. Iya. Pedandut Dewi Persik siap berdamai dengan Ketua RT-nya, malkan setelah keduanya berseteru masalah sapi kurban di momen idul adha kemarin. Dewi Persik mengaku luluh mendengar statement terakhir dari malkan di hadapan awak media yang mengakui adanya miskomunikasi antara dirinya dengan ustaz setempat soal hewan kurban. Karena Sang Ketua RT sudah menyampaikan permohonan maaf di media terkait kesalahan pahaman itu. Dewi Persik pun merasa tak perlu memperpanjang masalah dan siap meminta maaf juga, Kalau kemarin mediasi itu kan memang tidak ada titik keluarnya, tapi alhamdulillah aku lihat statement Pak RT semalam adem banget ya enak saya dengernya pun juga enak. Beliau juga mau meminta maaf ya kenapa enggak akunya juga meminta maaf kan, kata Dewi Persik. Baru semalam aku lihat sekira jam 12 malam aku dikasih kabar sama teman-teman kalau ada statement terbaru dari Pak RT, adem banget itu, tambahnya. Dewi Persik juga sudah siap untuk berdamai dengan mengunjungi malkan di kediamannya. Ia siap menyambangi kediaman malkan untuk meminta maaf dan berdamai sebagai bentuk hormat, Aku gampang kau tinggal ke rumahnya ketemu dekat kau. Tinggal bilang, Pak RT maafkan ya apak, apalagi beliau lebih tua dari aku, ya aku bisa datengin beliau, tutur Dewi. Setelah malkan mengakui adanya miskomunikasi dengan ustas yang membuatnya tak tahu bahwa akan ada sapi kurban dari Dewi Persik. Membuat Dewi merasa sangat senang karena ada titik terang, aku seneng banget dengernya loh. Beliau juga menyadari bahwa ada miskomunikasi dengan Pak Ustasnya, jadi aku sendiri juga pelong, ucap Dewi. Sekedar informasi. Dewi Persik dan Malkan selaku ketua RT sempat berseteru karena urusan sapi kurban di momen Idul Adha kemarin. Buntut dari masalah itu sempat terjadi adu mulut antara Dewi dan Malkan dalam momen mediasi. Bahkan Dewi Persik sempat menangis karena merasa dibentak oleh Malkan dalam momen mediasi mereka di sebuah masjid di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Sebelumnya, telinga pedangdut Dewi Persik terasa panas saat disoraki warga RT 06 Lebak Bulus. Hal itu terjadi saat Dewi Persik melakukan mediasi dengan Malkan, ketua RT 06 Lebak Bulus perihal sapi kurban. Mantan istri Angga Wijaya itu murka hingga berteriak-teriak saat mediasi dilakukan. Atas hal itu, ia pun langsung mendapat sindiran dari warga yang menyaksikan. Video yang memperlihatkan warga menyoraki Dewi Persik saat mediasi masalah sapi kurban beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah akun TikTok gak mudah, lagi tampak ratusan warga yang memadati lokasi mediasi antara Dewi Persik dengan ketua RT Lebak Bulus. Warga pun meneriaki Dewi Persik yang datang. Ini satu kampung sudah kesal soal pernyataan Mba DP, soalnya udah bawa-bawa kampung ini, ucap perekam video. Kemudian dalam video lainnya, tampak seorang ibu-ibu menyendiri DP agar tidak sok. Sebelumnya, Dewi Persik mengaku jika sapi yang hendak ia kurbankan ditolak oleh ketua RT Lebak Bulus 2, Jakarta Selatan. Menurut keterangan Dewi Persik, ketua RT mengatakan tidak membutuhkan daging sapi darinya. Terima kasih telah menonton!